Susahnya orang Kristen kalau mau pindah gereja Itu tidak sembarangan kalau kita ingin pindah-pindah gereja Pakai surat pindah Memang Anda harus tahu bahwa gereja itu ada keorganisasiannya juga Jadi kalau dia ada keorganisasiannya maka harus ada administrasinya di sana Salah satunya adalah mengenai syarat menjadi anggota gereja Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi Termasuk dalam hal pindah gereja Jika seseorang pindah gereja maka dia harus meminta surat pindah Mengapa harus ada surat pindah? Supaya tidak ada yang menjadi keanggotaan ganda Karena gereja itu mempunyai kewajiban untuk melayani yang menjadi jemaatnya Itu akan menjadi prioritas Artinya apapun yang terjadi gereja pasti peduli Misalnya kalau sakit gereja mengunjungi Misalnya kalau ada sesuatu yang terjadi Pasti gereja juga campur tangan Bahkan sampai berkaitan dengan kematian sekalipun Gereja itu biasanya akan melayani Coba bayangkan kalau tidak ada seseorang terdaftar menetap di sebuah gereja Siapa yang akan bertanggung jawab ketika ada terjadi segala sesuatu kepada keluarga itu Kan repot jadinya Jadi Anda harus tahu bahwa sebenarnya tidak sulit Kalaupun kita bergabung di sebuah gereja Lalu kemudian kita ingin pindah misalnya Itu sesuatu yang biasa Orang biasa pindah gereja Misalnya kalau pindah kota Itu bisa juga Biasanya tinggal minta surat pengantar Surat pindah Dan nanti akan diberikan kepada gereja yang dituju Sebaliknya juga Misalnya di satu kota Kita pindah karena satu dan lain hal Kita tinggal bawa surat pindahnya Dan nanti kan dibawa ke gereja yang selanjutnya Tidak ada yang menjadi masalah disitu Kalau Anda memang mengetahui Aturan yang ada Terima kasih telah menonton!